Pahlawan Gurun Jilid 14. Cui Tinsan menghala napas katanya, gelombang laut memang selalu dari belakang mendorong ke depan, tunas baru selalu pulang lebih yang lama. Ciheng selamanya aku berbangga Kim Kong Chiang ku tidak pernah ketemu tandingan, tapi sekarang mau tak mau aku harus menyerah padamu, semua orang terperanjat mendengar Cui Tinsan sendiri mengaku kalah. Maka ramailah para hadirin saling mencari tahu asal-usul Ciheng itu. Tapi ternyata tiada seorang pun yang mengenalnya. Baru saja Cui Tinsan mengundurkan diri, dari pihak Tunih Ciu tiba-tiba tampil lagi seorang laki-laki pertengahan umur berbaju putih. Daangan tersenyum dia berkata, ilmu pukulan Ciheng sungguh luar biasa. Aku menjadi ikut tertarik dan ingin belajar kenal pula. Orang ini adalah kawan baik Cui Tinsan, salah seorang tokoh undangan Tunih Ciu yang diandalkan. Namanya Liu Tong Tian. Liu Tong Tian lebih tenar daripada Cui Tinsan dan dikenal sebagai ahli pedang, ilmu pedangnya Lian Goam Toat Beng Kiam Hoat. Ilmu pedang pencabut Nayawa, yang meliputi tujuh gerakan secara berantai itu sangat disegani orang buling, meski mungkin belum bisa dijajarkan dengan Beng Xiao Kang, Kok Peng Yang dan pendekar pedang angkatan tua lainnya. Tapi telah diakui oleh dunia persilatan bahwa paling tidak dia sudah terhitung satu di antara ke-10 pendekar pedang pada zaman ini. Seperti juga Cui Tinsan, karena melihat tujuan Tunih Ciu yang kurang baik, maka sebenarnya Liu Tong Tian juga enggan membantu pihak Tunih Ciu. Tapi kemudian setelah menyaksikan Cui Tinsan dikalahkan seorang pemuda yang tidak terkenal, timbul juga rasa ingin tahu Liu Tong Tian untuk menjajal si pemuda berbareng untuk membela kehormatan kawan. Liu Heng, tiba-tiba Teng Hai San membuka suara, engkau adalah ahli pedang, tidakkah lebih baik bila nanti Li Kong Chu saja yang melayani kau? Tak terduga Liu Tong Tian lantas menjawab, sebutan sebagai ahli pedang, tidak berani ku terima. Tapi kalau sebentar Li Kong Chu Sudi memberi pelajaran bolehlah nanti ku layani. Sekarang biarlah. Lebih dulu aku belajar kenal ilmu pukulan dengan Ciheng. Ternyata Liu Tong Tian siap melayani Ciheng dengan ilmu pukulan, hal ini sungguh diluar dugaan siapapun. Padahal Liu Tong Tian terkenal karena ilmu pedangnya sebaliknya ilmu pukulan Ciheng telah disaksikan keliayanya tadi. Hanya Tun Ih Chu saja yang kenal Liu Tong Tian tidak melulu ilmu pedangnya yang hebat, bahkan ilmu pukulannya Bian Ciheng juga sangat liai, sekali pukul bisa membuat hancur batu, ilmu pukulannya tidak di bawah Cui Tinsan. Soalnya dia terkenal sebagai ahli pedang sehingga ilmu pukulannya jarang digunakan, maka orang Lok Lim jarang yang mengetahui keliayan ilmu pukulannya itu. Dari itu Tun Ih Chu yakin dengan ilmu pukulan Bian Ciheng rasanya Liu Tong Tian sanggup mengalahkan lawannya. Terdengar Ciheng lantas menjawab, sudah lama ku kagumi ilmu pedang Liu To Chu yang sakti, sungguh beruntung hari ini aku dapat bertemu tokoh yang termasuhur, maka kesempatan baik ini harus ku pakai untuk minta belajar beberapa jurus kepada Liu To Chu. Karena itu pula Ciheng lebih suka minta belajar ilmu pedang dari Liu To Chu. Kalau tadi semua orang heran karena Liu Tong Tian hendak bertanding ilmu pukulan dengan lawan, adalah sekarang semua orang menjadi terperanjat pula karena Ciheng justru menantang bertanding dengan ilmu pedang. Mereka heran apakah mungkin anak muda belia ini serba mahir sehingga ilmu pedangnya juga sudah terlatih dengan baik. Betapapun juga, kegagahannya yang tak gentar terhadap musuh sudah mengagumkan setiap orang. Segera Ciheng menyela, Ciheng, apakah kau perlu menggunakan pedangku ini? Terima kasih, Siaw Teh sendiri membawa senjata, jawab Ciheng. Hong, sekali ia memutar tubuh dengan cepat, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang pedang. Kiranya pedangnya itu sangat lemas dan biasa terpakai sebagai sabuk di pinggangnya, orang lain memang tidak tahu kalau dia membawa senjata aneh demikian. Sekali pandang segera Liu Tong Tian tahu pedang orang pasti pedang pusaka dan mengucap, silahkan. Sekonyong-konyong terdengar suara gemerincing yang nyaring, ternyata dalam beberapa jurus saja senjata kedua orang sudah berbenturan beberapa kali. Di tengah sorak puji orang gebanyak, mendadak Liu Tong Tian meloncat ke atas dengan menggunakan tenaga mental pedang lawan, kemudian ia terus menikam ke bawah mengarah Hang Hu Hiat di belakang pundak Ciheng. Tapi dengan cepat sekali Ciheng putar pedangnya kembali terdengar suara terang, Liu Tong Tian sudah turun kembali ke bawah, sebaliknya Ciheng sukar menahan tubuhnya sehingga berputar satu kali. Setelah bergebrak dua kali, kedua pihak sama-sama periksa dulu senjata sendiri. Liu Tong Tian merasa lega melihat pedangnya tidak cacat sedikitpun. Tapi dalam hati tidak habis heran, ari-aliran manakah pemuda ini? Mengapa aku sama sekali tak bisa mengetahui dari gaya permainan pedangnya? Pedang Ciheng Hang juga tidak rusak, walaupun senjata kedua pihak sama-sama tidak cedera apa-apa, namun Ciheng Hang jauh lebih terkejut daripada lawannya. Maklumlah bahwa kualitas pedangnya lebih bagus daripada pedang lawan, kalau kedua pihak sama-sama tidak cacat, maka jelas ilmu pedang lawan harus diakui lebih tinggi setingkat. Biarpun terkejut, tapi Ciheng Hang tidak patah semangat. Sebab ada suatu segi lain yang lebih menguntungkan dia yakni Liu Tong Tian sudah terkenal sebagai pendekar pedang. Dan ilmu pedangnya juga sudah lama diketahui olehnya, sebaliknya ilmu pedang Ciheng Hang sama sekali belum dikenal oleh Liu Tong Tian. Meski kedua pihak sama-sama memandang pertandingan itu sebagai pertandingan persahabatan, tapi bila pertarungan sudah memuncak, sudah tentu keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Ilmu pedang Liu Tong Tian mengutamakan serangan dengan cepat. Begitu hebat serangan yang dilancarkan Liu Tong Tian sehingga tampaknya setiap saat Ciheng Hang dapat ditembus oleh pedangnya. Hanya sekejap saja beberapa puluh juru sudah berlangsung. Anehnya ilmu pedang Ciheng Hang ternyata juga tidak kurang hebatnya, hal ini benar-benar di luar dugaan siapapun. Seringkali tampaknya Ciheng Hang pasti sukar menghindarkan sesuatu serangan Liu Tong Tian, tapi entah kira bagaimana, pada saat terakhir selalu ia dapat mematahkan lawan sehingga Liu Tong Tian dipaksa dari menyerang berbalik menjadi terserang. Padahal banyak juga ahli pedang di antara para penonton, namun tiada seorang pun yang jelas gerak apa yang telah dilakukan oleh Ciheng Hang. Kalau para penonton terheran-heran, ternyata Liu Tong Tian juga tidak kurang terkejutnya. Dia terhitung seorang ahli pedang yang sebetau, sebenarnya cukup beberapa jurus atau belasan jurus tentu asal usul ilmu pedang lawan akan datang diketahuinya. Tapi kini sudah berlangsung berpuluh jurus dan sedikit pun belum dapat merabah asal ilmu pedang lawan. Walaupun begitu Liu Tong Tian tidak menjadi gentar, betapapun ia tetap pada pihak yang lebih banyak menyerang daripada diserang. Tanpa terasa ratusan jurus sudah lewat, lama Liu Tong Tian menjadi tidak sabar, ia keluarkan segenap kemahirannya sehingga setiap serangannya begitu hebat dan ganas. Diam-diam Li Sulem dan lain-lain sama kuatir bagi Ciheng Hang. Saat itu jidat Ciheng Hang memang tampak mulai berkeringat, cuma dia masih tetap tenang. Yang satu menyerang dengan gencar, yang lain bertahan dengan kuat. Terkadang bila serangan Liu Tong Tian sudah sedemikian lihainya, mendadak Ciheng Hang melancarkan serangan balasan satu-dua kali dan keadaan berubah menjadi sama kuat lagi. Akhirnya Liu Tong Tian melakukan serangan berbahaya, sinar pedangnya menyam berlaksana kilat, satu jurus mengandung tujuh gerakan secara berantai. Sesaat itu suasana menjadi sunyi dan tegang, semua orang ikut berdebar. Sekonyong-konyong dua larik sinar perak melayang ke udara, dua sosok bayangan juga cepat terpisah ke pinggir, berbareng mereka pun berseru, Kiam Hoat hebat selang sejenak baru terdengar pula suara terang-terang, yang nyaring, dua batang pedang jatuh bersama dan menancap ke dalam bumi hampir sebatas gagang. Berakhirnya pertandingan sengit itu secara demikian sudah tentu memikin senang dan lega hati para penonton. Serentak bersoraklah orang banyak. Teng Hai San dan lain-lain tertawa dan berseru, keduanya sama-sama hebat dan sama-sama kuat, sungguh membuat orang sangat kagum. Karena pedang kedua orang sama-sama terlepas, maka pertandingan itu memang pantas dianggap seri. Maksud ucapan Teng Hai San justru untuk menyatakan pendapat demikian. Tak terduga Tun Ih Chiu lantas menanggapi, ah, belum tentu, lihat saja sebentar lagi. Sementara itu Chi In Hang dan Li U Tong Tian telah sama-sama mencabut kembali pedang masing-masing. Air muka Chi In Hang mendadak berubah, segera ia berseru, memang tidak salah ucapan Tun Ih Chiu, pertandingan ini aku mengaku kalah. Kiranya pada pedang masing-masing terdapat cedera kecil, sedikit gumpil. Namun pedang Chi In Hang adalah pedang pusaka yang sangat tajam, sebaliknya senjata Li U Tong Tian cuma pedang biasa saja. Sekarang kedua pedang sama-sama gumpil, ini menandakan tenaga Li U Tong Tian lebih unggul setingkat. Ah, Chi Heng jangan merendah diri, dalam hal Kiam Hoat aku tidak dapat mengalahkan kau, kata Li U Tong Tian dengan sejujurnya. Hasil pertandingan ini sungguh diluar dugaan siapapun juga, siapapun tidak mengira seorang Chi In Hang yang tak terkenal itu ternyata sanggup menandingi Li U Tong Tian yang tersohor itu dengan seri, apalagi sebelumnya Chi In Hang sudah bertanding satu babak melawan Cui Tinsan. Dengan suara pelahan Bing siap berkata kepada Sulem, kalau Chi In Hang sebelumnya tidak mengeluarkan tenaga bukan mustahil Li U Tong Tian akan dikalahkan olehnya. Jelas tenaga Li U Tong Tian lebih kuat, ilmu pedangnya juga tidak kalah bagusnya, ku kira Chi In Hang sukar untuk mengalahkan dia, ujar Sulem. Pada saat itu tiba-tiba Li U Tong Tian menantang pula, serunya sambil menatap Li Sulem, sebagaimana sudah ku katakan tadi, sekarang Chai He ingin belajar kenal ilmu pedang Li Kong Chu pula. Rupanya Li U Tong Tian pernah dengar cerita dari Tsu Hang tentang asal lusul Li Sulem, katanya anak muda ini adalah murid kesayangan Kok Peng, yang ahli waris Tatmokiam Hoat dari Siaulim Si, sebab itulah timbul rasa ingin menang pada diri Li U Tong Tian dan karena itu pula ia ingin coba sampai di mana ilmu pedang itu yang kini dicalonkan sebagai Beng Chu oleh pihak Leng Siasan karena tantangan itu, mau tak mau Li Sulem harus turun ke tengah kalangan. Calon Beng Chu maju sendiri, sudah tentu pertandingan babak ini sangat menarik perhatian. Ilmu pedang Li U Tong Tian sudah disaksikan tadi, sebaliknya sampai di mana kehebatan ilmu pedang Li Sulem belum diketahui orang banyak kecuali Tsu Hang dan Beng Bing Siasan saja. Sementara itu Li Sulem sudah maju ke tengah sambil memegang pedangnya di depan dada, ia memberi salam kepada Li U Tong Tian dan mengucapkan silahkan, lalu pasang kuda-kuda dengan gaya biasa, sikapnya seenaknya saja. Li U Tong Tian pikir anak muda ini harus diberi rasa lebih dulu. Segera ia pun mengucapkan maaf dan segera pedangnya menusuk secepat kilat ke dada lawan. Serangan ini tidak menurut Keryl umum, sebab biasanya pedang mengutamakan serangan dari samping, tapi sekarang baru jurus pertama Li U Tong Tian sudah lantas menyerang dari depan, ini jelas mengandung maksud menghina lawannya. Kiranya Li U Tong Tian tidak sengaja menghina lawannya, tapi hal itu merupakan siasatnya saja. Dia cuma sengaja memancing kemarahan Li Sulem. Sebagai seorang ahli ilmu silat, ia cukup tahu kunci kalah menang dalam suatu pertandingan, asal salah satu pihak timbul rasa tidak sabar dan naik darah, maka akibatnya pasti akan merugikan diri sendiri. Namun Li Sulem ternyata tenang saja, dia tetap berdiri tegak, ketika ujung pedang lawan sudah mendekati dadanya baru mendadak ia gerakan pedangnya, dengan tipu Kim Peng Tian Ih, Raja Wali Emas Pentang Sayap, pedangnya cepat menabas ke samping. Gerak pedang Li Sulem itu sangat cepat pada waktunya. Tergetar juga hati Li Utong Tian. Cepat ia tarik pedang dan ganti gerakan. Untung dia pun cepat, kalau tidak, sebelah lengannya sama seperti diangsurkan untuk dikutungi lawan. Bagus Sulem memuji, menyusul ia pun tarik kembali serangannya dan ganti gerakan, tapi tidak tergesa-gesa untuk menyerang pula. Sekali pancingannya tidak berhasil, diam-diam Li Utong Tian juga agum terhadap Li Sulem. Terutama ketenangan dan kesabaran Li Sulem sungguh harus dipejai mengingat usianya masih begitu muda. Setelah gebrak tadi, kedua pihak sama-sama tidak berani gegabah lagi. Pertarungan mereka lanjutkan dengan sama-sama prihatin. Sesudah belasan jurus lagi, ternyata gerak serangan Li Sulem masih tetap sabar saja, tiada sesuatu yang istimewa, padahal dari mula semua orang ingin tahu sampai di mana kehebatan ilmu pedangnya. Mengapa Tatmokyam Hoat hanya begini saja kata Teng Hai San kepada Bing Xia dengan suara tertahan? Memang beginilah Tatmokyam Hoat yang asli, sahut Bing Xia dengan tertawa. Malahan aku tidak menyangkali Sulem dapat memainkan ilmu pedangnya sebagus ini. Mengapa aku tidak melihat letak kehebatannya ujar Teng Hai San dengan sangsi? Coba bandingkan, ilmu pedang Li Utong Tian begitu cepat dan lincah, sebaliknya gerak-gerik Li Sulem lamban dan berat tampaknya. Menurut ayahku, ilmu pedang harus mengalahkan kegesitan lawan dengan kesabaran, harus menggunakan akal. Kalau melihat tingkat yang telah dicapai oleh Li Sulem sedikitnya ilmu pedangnya sudah berlatih 20 tahun-tahun, padahal usianya baru lekuran saja, makanya aku bilang tidak menyangka ilmu pedangnya bisa begini bagus, kata Bing Xia tapi silahkan ikuti saja kelanjutannya. Sudah tentu Teng Hai San kurang percaya, tapi sesudah sekian lamanya lagi, mau tak mau ia harus percaya juga. Dilihatnya Li Sulem mulai putar pedangnya secara wajar, sedikit pun tidak pakai variasi atau kembangan. Namun betapapun juga Li Utong Tian melancarkan serangan aneh dan liai, setiap kali selalu kena ditangkis oleh Li Sulem. Siam Li Utong Tian terkejut juga, ia pikir kalau sampai lama tak bisa membobol pertahanan lawan, akhirnya diri sendiri yang pasti akan risama dengan Ugi. Segera ia ambil keputusan akan lekas menyelesaikan itu dengan serangan kilat. Serentak tujuh gerakan Lian Goan Toat Beng Kiam Hoat dilancarkan secara membadai, sinar pedang gemilapan sehingga membuat silau para penonton. Tampaknya saja Li Utong Tian yang memegang kunci serangan, tapi dalam pandangan kaum ahli, terlihat Li Sulem sudah berada di pihak yang unggul. Maksud Li Utong Tian melancarkan. Serangan kilat adalah ingin memaksa Li Sulem mengikuti gerak cepatnya sehingga akan kelihatan lubang kelemahannya. Tak terduga Li Sulem tetap menghadapi dengan tenang dan sabar, serangan demi serangan Li Utong Tian telah dipunahkan. Jadi sama sekali Li Utong Tian tidak dapat menemukan titik kelemahan Li Sulem. Sebaliknya ia menjadi banyak keluarkan tenaga percuma dan mulai tampak payah. Begitu makin lama makin cepat serangan Li Utong Tian, sebaliknya makin lama makin lambat pula gerakan Li Sulem, ujung pedangnya seperti diganduli benda berat gerak geriknya sangat lamban. Tapi sungguh aneh, berbalik Li Utong Tian yang sudah mandi keringat, air mukanya tampak masam. Sebaliknya Li Sulem masih seenaknya saja tanpa kelihatan gugup sedikitpun. Sampai di sini barulah Bing Xia benar-benar merasa yakin dan lega, katanya kepada Teng Hai San dengan suara tertahan, Li Utong Tian terburu-buru ingin menang, tapi jadinya malahan akan membuat kalah lebih cepat. Benar juga, segera terlihat Li Utong Tian melompat ke atas, ia mengeluarkan jurus serangan berbahaya dari kanan-kiri. Tampaknya Li Sulem sudah terkurung di bawah sinar pedangnya dan segera tubuhnya akan tertembus pedang lawan. Di tengah jerit kuatir orang banyak terlihat Li Sulem sedikit mendak ke bawah, menyusul terus melompai ke samping, tahu-tahu kopiahnya telah jatuh ke tanah. Keruan orang-orang pihak Tun Ih Chiu kegirangan dan bersorak gemuruh, menanglah Li Utong Chiu akhirnya. Tapi di tengah pekik seru aneh orang-orang itu terselip pula terialnya ring seorang, ah, akhirnya Li Kong Chiu yang menang kiranya suaranya Beng Bing Xia adanya. Mendengar ucapan Bing Xia itu barulah Li Utong Tian sempat memeriksa keadaan sendiri, ternyata memang betul apa yang dikatakan itu. Setika wajahnya menjadi merah. Kiranya baju di bagian dadanya jelas ada tiga lubang sebesar matu uang. Tak perlu ditanyakan lagi tentu lubang itu adalah hasil kerja Li Sulem. Dengan tersenyum kemudian Li Sulem berkata dengan tersenyum, Xiaote kurang hati-hati sehingga membuat rusak baju Liu Xian Singh, harap sudi memaafkan, waktu ia membuka sebelah tangannya, terlihat tiga cubil robekan kain bulat kecil walaupun Li Utong Tian juga berhasil menjatuhkan topi Li Sulem, tapi hal demikian lebih mudah daripada melubangi baju lawan di bagian dada, bahkan lubang itu tiga buah dan sama besarnya. Selain itu Li Sulem telah berhasil menghindarkan dari serangan Li Utong Tian tadi, meski kurang sempurna kira mengelaknya, tapi lawan juga cuma mampu mengenai kopiahnya saja dan tiap dapat melukai badannya. Sebaliknya tusukan Li Sulem itu boleh dikata berlainan sama sekali, hak kekatnya Li Utong Tian tidak tahu bajunya berlubang, jadi kalau Li Sulem mau mencelakai dia, cukup tusukannya disorong lebih maju tentu dadanya sudah berlubang tiga. Sebab itulah kalau dinilai, bukan saja Li Utong Tian sudah kalah satu jurus, bahkan jiwanya sebenarnya telah diampuni oleh Li Sulem. Li Utong Tian menjadi malu dan berterima kasih, dengan menghelana pasia berkata, benar-benar di atas langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Li Heng, ilmu pedangmu jauh lebih tinggi dariku, pertandingan ini siau teterima mengaku kalah. Lalu ia simpan kembali pedangnya dan mendekati Cui Tinsan, katanya dengan tersenyum getir, Cui Heng, kau pun sudah balas kebaikan Tun Ih Cecu, marilah kita berangkat saja, lalu ia berpaling dan berkata pada Tun Ih Ceu, Tun Ih Cecu, kami berdua sama-sama maju dua babak bagimu, untung tidak sampai rugi. Maka kami ingin mohon diri saja sekarang. Sebagaimana diketahui dalam pertandingan tadi Cui Tinsan telah mengalahan Teng Hai San dan kalah terhadap Cien Gong, sedang Li Utong Tian mengalahkan Cien Hang dan dikalahkan oleh Li Sulem. Jadi menang satu kalah satu, makanya mereka menyatakan tidak sampai bikin rugi kepada Tun Ih Ceu. Rupanya Tun Ih Ceu juga tahu kedua orang itu tak mungkin berjuang mati-matian baginya, setelah basa-basi sekadarnya, ia pun tidak menahan lebih jauh. Bersama Ciu Tin He yang patah tulang itu, segera Cui Tinsan bertiga berangkat pergi. Setelah mengalahkan Li Utong Tian, Beramai Paraksatria lantas mengucapkan selamat kepeda Li Sulem. Namun bagi Li Sulem sendiri kemenangannya tadi sebenarnya diperoleh dengan cukup tegang, makanya juga tidak memuaskan baginya melihat suasana senang pihak lawan, Tun Ih Ceu menjengek, hektometer, belum apa-apa sudah mengadakan perayaan kemenangan, apakah tidak terburu-buru sedikit segera ia bermaksud maju sendiri untuk menantang Li Sulem, tapi Cui Leong ternyat sudah mendahului maju. Akan tetapi Cui Leong tidak menantang Li Sulem, yang ditantang adalah Beng Bing Xia. Menurut perhitungan Cui Leong, betapapun dirinya harus bertanding satu babak, bukan melawan. Beng Bing Xia tentu juga melawan Li Sulem. Tapi secara diam-diam ia telah minta pendapat Tun Ih Ciu atas ilmu pedang Beng Bing Xia, maka dia yakin sekalipun sukar mengalahkan nona itu, rasanya dirinya juga sukar dikalahkan. Maka ia pikir daripada menantang Li Sulem ada lebih menguntungkan menantang Beng Bing Xia saja. Melihat Cui Leong tampil ke muka, seketika Li Sulem naik darah dan segera melangkah maju. Li Kong Chu, kata Cui Leong dengan tertawa, kau baru saja bertanding, lebih baik mengasuh dulu saja sebentar. Nona Beng, kau sudah istirahat, biarlah aku minta pelajaran padamu saja. Baik, sambut Bing Xia sambil maju ke tengah kalangan. Tapi sebelum dia minta Sulem mundur, tiba-tiba Sulem malah mencegahnya dan berkata, menurut peraturan bertanding aku masih boleh bertanding satu babak lagi. Nah Cui Leong, bila kau mampu mengalahkan aku barulah nanti minta pelajaran kepada Nona Beng. Sudah tentu lain soalnya bila kau juri terhadapku. Biasanya Li Sulem sangat sopan dan ramah tamah tutur katanya, tapi sekarang dia sampai bicara dengan kasar terhadap Cui Leong, hal ini sangat mengherankan para ksatria yang tidak mengetahui adanya perselisihan mereka. Bing Xia sendiri menyangka Nye Oan sudah meninggal dan tidak mengetahui peristiwa Cui Leong mendusai dan menipu Nye Oan. Maka ia pun terheran-heran dan ragu-ragu mengapa Li Sulem begitu marah dan sedemikian bencinya terhadap Cui Leong. Baiklah, babak ini ku berikan padamu pula, cuma, cuma hendaknya kau jangan membinasakan dia mengingat adiknya, Nona Hong, kata Bing Xia kemudian dengan suara tertahan. Li Sulem hanya mendengus pelahan saja tanpa menjawab Karen A. Saat itu pikirannya menjadi kacau, walaupun ucapan Bing Xia itu pelahan, tapi cukup jelas didengar oleh Tui Leong. Dalam keadaan demikian, sekalipun Tui Leong merasa jari kepada Sulem, mau tak mau ucapan Bing Xia itu menimbulkan rasa marahnya juga. Segera ia pun berteriak, baiklah Li Sulem, jika kau mampu bolehlah ambil jiwaku ini. Kenapa ribut selatun Ihciu seperti tidak sabar? Kalau mau berhantam mati-matian boleh dimulai, mengapa naik pip tam segala ucapannya seperti memarahi Tui Leong, tapi sebenarnya mengingatkan sesuatu kepada Tui Leong. Seketika Tui Leong tersadar, pikirnya, memang betul, menghadapi musuh tangguh sekali-kali tidak boleh naik darah. Orang Sili ini barusan sudah bertanding dan tentu banyak buang tenaga, sekarang dia marah padaku, hal ini kebetulan malah bagiku. Maka aku harus menghadapi dia dengan sabar. Karena itu Tui Leong sengaja melirik hina kepada Li Sulem dan berkata, baiklah, mengingat tadi kau bertanding, biarlah aku memberi kesempatan kepadamu untuk menyerang lebih dulu. Tidak perlu kau memberi kesempatan segala sahut Beng Bing Xia dengan gusar. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong pedang Tui Leong sudah menyambar tiba, berbareng itu pun Tui Leong berseru, baik, aku akapun tidak perlu sungkan-sungkan lagi kalau begitu. Melihat kelicikan Tui Leong itu, padahal saat itu Beng Bing Xia bahkan belum sempat melolos senjatanya. Keruan banyak di antara ksatria itu semua mencemoohkan Tui Leong dengan gusar. Maka terdengarlah suara terang, sambil menggeser ke samping, berbareng Beng Bing Xia melolos pedang dan menangkis serangan lawan. Beberapa gerakan itu dilakukan sekaligus dengan cepat. Sekali. Kalau semula para penonton sama mencaci atas kelicikan Tui Leong itu, sebaliknya sekarang mereka bersorak bagi Beng Bing Xia. Namun kepandaian Tui Leong tidak lemah juga, menyusul kembali ia melancarkan serangan berantai tiga kali secara ganas. Beng Bing Xia menjadi murka, kalau kau ingin mengadu jiwa, terpaksa aku tidak peduli lagi. Begitulah kedua pihak sama-sama timbul hasrat membinasakan lawan, tipu serangan masing-masing semakin lama semakin lihai. Dahulu Beng Bing Xia sudah pernah bergebrak dengan Tui Leong dan yakin akan cukup mampu untuk mengalahkannya, sebab itulah dia menjadi rada memandang enteng lawannya itu. Tak terduga meski belasan jurus sudah lalu, sedikitpun Beng Bing Xia tidak lebih unggul, berbalik beberapa kali ia harus menghadapi serangan maut lawan. Harus diketahui bahwa ayah Tui Leong, yaitu Tui Pek Seng adalah seorang tokoh persilatan dengan bakat yang tinggi, boleh dikata serba bisa menggunakan macam-macam senjata. Meski Tui Leong belum memperoleh seluruh kemahiran Seng Ayah, namun sedikitnya juga telah mendapatkan beberapa bagian kepandayan orang tua, lebih-lebih ilmu silat ciptaan Tui Pek Seng sendiri yang terkenal ganas sudah tentu telah dilatihnya dengan baik, sebab itulah kalau cuma ilmu pedang saja kepandayan Tui Leong boleh dikata tidak di bawah Li Utong Tian. Namun begitu Li Sulem masih dapat mengalahkan dia. Soalnya Sulem sudah dibikin marah dulu oleh Tui Leong, padahal pertandingan antara jago silat paling pantang naik darah. Apalagi semula ia pun rada pandang enteng lawannya, karena itu begitu mulai bergerak ia menjadi pihak yang tercecer malah. Syukurlah Li Sulem memang seorang ahli silat tunas muda yang hebat, sesudah menghadapi serangan maut beberapa kali, segera ia sadar akan kekeliruannya. Cepat ia tenangkan pikiran dan ganti siasat bertempur. Di bawah serangan Tui Leong yang gencar itu ia men mundur beberapa kali, dengan demikian setiap serangan Tui Leong dapat dipatahkan dan segera dapat menyerang pula. Diam-diam Tui Leong terkesiap melihat lawan yang tenang dan cekatan itu, lamban launia sendiri berbalik di pihak terserang dan Hania mampu menangkis saja. Sedangkan Li Sulem tidak memberi kesempatan lagi kepada Tui Leong untuk balas menyerang. Sinar pedangnya bergulung, dalam sekejap saja seluruh tubuh Tui Leong sudah terbungkus di tengah sinar pedangnya. Tui Leong mengeluh dan menyadari bila keadaan demikian berlangsung terus, akhirnya dirinya akan mati konyol di bawah lawan. Mendadak ia mendapat akal, dengan mengerut kening dia menjengek, Hektometer, sekalipun kau bunuh diriku, juga nona N.I.O. belum tentu mau menikah dengan kau. Kau mengoceh apadma perat Li Sulem dengan gusar. Hektometer, dia sudah datang lebih dulu, bukankah kau bersekongkol dengan adik perempuanku dan telah mengurungnya secara diam-diam, kata Tui Leong. Hendaklah mengetahui Li Sulem, nona N.I.O. sudah menjadi istriku, jangan kau coba menggangunya atau kau harus tebus dosamu jika terjadi apa-apa atas diri istriku tercinta itu. Sambil berkata pedang Tui Leong tidak menjadi kendor dan terdengar suara mendesing beradunya kedua pedang, karena iu suara bicaranya menjadi tidak terdengar oleh orang lain, hanya tampak bibirnya bergerak, tapi tak jelas apa yang dikatakan, sebaliknya sikap Li Sulem tambah lama tambah gusar. Li Sulem tidak ingin mengungkat namanya N.I.O. hanya dengan gemas ia menjawab, biar apapun yang kau ocehkan, yang pasti hari ini takkan kuampuni jiwamu. Biar begitu katanya, namun pikirannya menjadi kacau juga oleh godaan ucapan Tui Leong tadi. Ia ragu-ragu apakah benar N.I.O. Wan telah datang juga. Lalu bagaimana pikirannya jika N.I.O. Wan menyaksikan pertarungannya melawan suaminya sekarang ini? Bagi Tui Leong sendiri memang dia menyansikan N.I.O. Wan sudah berada di Long Siasan, tujuannya pulang ke sini juga karena ingin menemukan N.I.O. Wan. Kini melihat sikap Li Sulem itu, tahulah dia bahwa Sulem belum lagi berjumpa dengan N.I.O. Wan, maka legalah hatinya. Karena kusutnya pikiran, serangan-serangan Li Sulem menjadi rada kacau pula, kesempatan ini segera digunakan oleh Tui Leong untuk membalas menyerang. Berat, tiba-tiba ujung pedangnya telah merobotkan lengan baju Li Sulem. Sekalipun serangan ini tidak sampai melukai Li Sulem, tapi sudah terhitung menang satu jurus bagi Tui Leong. Serentak orang-orang di pihak Tun I.C.U. sama bersorak memberi semangat kepada Tui Leong. Namun sorak puji lawan itu berbalik membuat pikiran Sulem menjadi tenang kembali pikirannya, aku takkan membunuh dia, tapi takkan pula ku biarkan dia membunuh diriku. Setelah tenangkan pikiran, segera pedangnya berputar kencang, ia melancarkan serangan hebat pula sehingga keadaan terserang diputar balik lagi. Seketika orang-orang yang bersorak memuji Tui Leong tadi menjadi bungkam, sudah waktunya sekarang pikir Li Sulem. Segera ia menyerang lebih gencar secara membadai. Jangankan tak mampu balas menyerang, bahkan untuk menakis pun Tui Leong sudah mulai repot. Dengan penuh perhatian Tui Hang mengikuti pertarungan sengit itu dengan hati yang berdebar. Sudah tentu ia berharap kemenangan diperoleh Li Sulem akan tetapi ia hanya mempunyai seorang kakak. Sekalipun tingkah laku seng kakak tidak baik, namun rasa kasih antara kakak beradak sedikit banyak tentu nih ada pula. Kini Tui Leong telah terkurung di tengah sinar pedang Li Sulem, serangan Sulem juga tambah ganas, tampaknya setiap saat jiwa Tui Leong bisa melayang. Diam-diam Tui Hang menjadi khawatir, bagi dirinya tidak menjadi soal andaikan jiwa seng kakak akhirnya melayang, yang pasti tidak tahan pukulan peristiwa demikian adalah ibunya. Belum habis pikir, tiba-tiba seorang pelayan kecil mendekati Tui Hang dan membisiki sesuatu kepada Tui Hang. Kiranya sejak ayahnya meninggal, ibu Tui Hang terus jatuh sakit, sebab itulah dia tidak keluar sendiri dan hanya suruh pelayan memberi tahu kepada Tui Hang agar jangan bertengkar dengan kakak sendiri dan Tui Leong disuruh masuk menemui seng ibu. Ibunya khawatir terjadi perkelahian antara kakak beradik itu, tak taunya kini yang sedang bertempur dengan Tui Leong adalah orang luar. Tui Hang menjadi tambah tidak tentera memikirkan pesan ibunya itu. Persoalan hari ini tidak melulu urusan keluarga saja, tapi adalah pertarungan antara Ching Pau dan Siap Hei, perebutan Beng Cu antara dua golongan, kalau dirinya lebih mementingkan urusan pribadi tentu akan ditertawai oleh para ksatria. Di sebelah sana Li Su Lam juga sudah mengetahui datangnya pelayan cilik yang telah membisiki Tui Hang, ia pun dapat menduga apa artinya itu. Saat itu Tui Leong sudah terancam di bawah lingkaran sinar pedangnya. Seketika pikirannya bergolak, kelakuan lawannya terkenal jahat, telah merampas pula bakal istrinya, apakah orang demikian harus dibunuh atau diampuni? Tapi ia menjadi ragu-ragu pula, kalau dibunuh, itu berarti hidup N.I.O. Wan juga akan menjadi korban. Dan mungkin Nona Beng dan Nona Tu juga takkan memaafkan diriku, demikian pikirnya. Karena itu, akhirnya Su Lam tidak tega membunuh Tui Leong, mendadak ia membentak, enyahlah berbareng pedangnya menyempu ke bawah, terang, pedang Tui Leong dihantam jatuh, menyusul sebelah kakinya lantas melayang, Tui Leong ditendang hingga terguling. Tak terduga, kalau Su Lam mau mengampuni Tui Leong, sebaliknya Tui Leong ternyata tidak mau tahu. Setelah terguling, segera ia pun menyiapkan Tui Leong Piau, sebelum dia berbangkit, tiga buah Tui Leong Piau sekalgus lantas disampitkan. Pertandingan sudah berakhir dengan jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah, bahkan Li Su Lam sengaja mengampuni jiwa Tui Leong, siapapun tidak menyangka mendadak Tui Leong bisa lakukan perbuatan keji itu, membalas air susu dengan air tuba. Keruan Tui Hang dan Bing Sia terkejut, berbareng mereka memburu maju. Tui Hang bermaksud mengatasi kakaknya, sedang Bing Sia ingin melindungi sulem dari hujan Tui Leong Piau. Namun sudah terlambat. Tiga buah kimchi piau, senjata rahasia metu uang, yang disambitkan Bing Sia ternyata meleset membentur Tui Leong Piau, sebaliknya ketiga buah Tui Leong Piau secepat kilat telah menyember tiba dan tampaknya akan menancap semua di tubuh sulem. Pada saat berbahaya itu, sekonyong-konyong sulem melompat ke atas terus berjumpalitan satu kali. Terdengar suara kering, sebuah Tok Leong Piau telah jatuh di tanah, menyusul kering pula satu kali, Tok Leong Piau kedua tahu-tahu menyamber balik ke arah Tui Leong, sedangkan Tok Leong Piau ketiga telah menyamber lewat di sisi pundak Li Su Lam dan menancap batang pohon di belakangnya. Kiranya dalam sekejap itu Li Su Lam telah menggunakan tiga gerakan yang indah untuk menghindari ketiga buah Tok Leong Piau yang menyamber dari atas tengah bawah. Lebih dulu ia depak jatuh. Tok Leong Piau bagian bawah, ketika meloncat ke atas pedang ia menghantam kuat Tok Leong Piau bagian tengah sehingga mencelat balik ke sana. Tok Leong Piau ketiga menyamber lewat tubuhnya karena dia sempat berjumpalitan di atas mula-mula para penonton menjerit kuatir, segera mereka bersorak memuji ketangkasan Su Lam. Namun di tengah tampik sorak ramai itu, tiba-tiba terdengar Tui Leong menjerit ngeri. Kiranya telah terjadi senjata makan tuannya, Tok Leong Piau yang disampuk balik oleh Li Su Lam telah menancap. Di bahunya, jeritan Tui Leong itu benar-benar ngeri dan menggetar sukma. Sebab semua orang tahu racun Tok Leong Piau itu sangat liai, begitu masuk darah segera korban akan mampus. Tui Leong harus terima akibat perbuatannya sendiri, semua orang sama merasa senang, tapi juga saling pandang dengan terkesiap. Seketika suasana menjadi sunyi senyap, semua orang sama menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski Tui Leong juga membekal obat pemunah racun, tapi begitu kena Tok Leong Piau, dalam sekejap saja badannya lantas kaku dan gatal, tenaga sedikit pun tak ada, mana sanggup dia merogoh obat pemunah di dalam kantong. Kau, kau, bukan, bukan manusia, kau demikian sebenarnya Tuhong. Hendak mendam perat habis-habisan Seng Kakak, tapi demi melihat keadaan Tui Leong itu, ia tidak tega menyaksikan Tui Leong mati konyol oleh Tok Leong Piau sendiri. Maka ia urung memaki lebih lanjut dan cepat memburu maju mendekati Seng Kakak, ia menotok tiga tempat hiatu di sekeliling luka agar racun Tok Leong Piau tidak merembes dan menyerah jantungnya. Habis itu ia lantas mengeluarkan obat pemunah dari saku kakaknya serta diminumkan padanya, kemudian Tok Leong Piau dicabut dan dibubui obat pula tempat luka itu. Chu Hong cukup paham kera mengobati luka Piau beracun itu, maka jiwa Tui Leong dapatlah diselamatkan. Aku tidak sengaja, tapi terpaksa melukainya, ujar Sulam dengan menyesal. Aku tahu, bukan salahmu, sahut Tuhong. Mendadak Tui Leong bangkit berduduk dan menjengek dengan melotot, hektometer, kalian tidak perlu main sandiwara di hadapanku. Sedihan gemas pula Tuhong, katanya, Koko, sudah begini kau masih tidak insaf akan dosamu akan tetapi Tui Leong malah mendulik, jelas rasa benci dan dendamnya kepada Li Sulam tidak menjadi berkurang, cuma dia sudah lemas sehingga tak bicara lagi. Ia menggapai pelayan kecil tadi dan berseru dengan lemah, Jun Lan, kem kemari sini, papak aku ke dalam. Kau mau apa? Tanya Tuhong tercengang. Rumahku sendiri masakah aku tidak boleh masuk jengek Tui Leong sekuat tenaga. Setelah makan obat pemunah racun, memang Tui Leong perlu dirawat lagi dan perlu suatu tempat istirahat yang baik. Tuhong tidak sampai hati, katanya kepada pelayan kecil tadi, Jun Lan, bawalah dia ke ruang belakang, sementara jangan beritahukan ibu, nanti aku akan mengurusnya sendiri. Begitulah setelah terjadi kegaduhan sebentar, ketika Tuhong kembali ke tempatnya tadi, Li Sulam dan Bing Xia juga akan mundur ke pinggir, ternyata jago utama lawan yaitu Tuih Chiu sendiri sudah maju ke tengah kalangan. Hektometer, bertanding silat sudah tentu sukar terhindar akan mati atau terluka, kenapa kalian mesti ribut jengek Tuih Chiu? Nah, sekarang paling perlu urusan pokok harus diselesaikan. Siapa yang akan maju untuk coba dengan diriku? Kalau bicara kepandaian berkelahi satu luan satu maka di pihak Tuhong rasanya tiada seorangpun yang mampu menandingi Tuih Chiu. Diam-diam Tuhong membatin, kalau ayah masih hidup, tidak sampai seratus jurus tentu dapat mengalahkan dia. Tapi sekarang siapa yang dapat dihajukan untuk menandingi dia? Para ksatria menjadi kuncup dan bungkam. Tak terduga mendadak Li Sulam kembali masuk kalangan dan berseru, Tuih Chiu, biar aku terima tantanganmu apa kau sanggup? Kau sudah bertarung dua babak tadi, kok Ar Tuih Chiu tak acuh? Benar, jawab Sulem. Tapi aku, aku rela melepaskan istirahat dulu, kan boleh toh Tuih Chiu hanya mendengus saja dan tidak menyatakan pendapatnya lagi. Sebaliknya para ksatria lantas berteriak, tidak adil kalau begitu. Tidak adil. Sebenarnya majunya Li Sulam itu tentu saja kebetulan bagi Tuih Chiu. Tapi demi mendengar teriakan orang banyak itu, untuk menjaga kehormatan diri sendiri, terpaksa sengaja bersikap tidak sudi, ia mengerut kening dan berkata, biarpun kau maju dengan sukarlah, tapi aku tak sudi menarik keuntungan darimu. Baiklah, biar aku saja yang minta pelajaran kepada Tuih Chiu, tiba-tiba Bing Xia menyela. Bicara tentang angkatan, jelas Bing Xia lebih mudah satu tingkat, selain itu Bing Xia tadi juga sudah bertanding satu babak. Bila Tuih Chiu menolak bertanding dengan Li Sulam dengan sendirinya, ia pun tidak lantas menerima tantangan Bing Xia. Tapi baik Sulam maupun Bing Xia tidak mau mengundurkan diri, sama-sama ingin menempur Tuih Chiu. Tiba-tiba hati Tuih Chiu tergerak, katanya kemudian, baiklah, kalian boleh maju saja berdua. Dengan demikian menjadi adil bukan? Menurut perhitungannya, Li Sulam sudah bertempur sengit dua babak, tenaganya tentu sudah lemah, ilmu peangnia yang hebat itu pun dapat dipatahkannya, sedangkan Bing Xia lebih dua belas tak dipandang sebelah mata olehnya. Usu Kutun Ih Chiu itu sebenarnya tak diterima oleh Li Sulam, tapi Bing Xia sudah lantas berkata, baik, engkau adalah angkatan tua, kalau kami berdua melawankah sendirian belum terhitung menarik keuntungan darimu. Baiklah kami terima tantanganmu. Karena Bing Xia sudah setuju, terpaksa Sulam menuruti. Mereka berdua lantas berdiri berjajar, pedang masing-masing sudah dilolos. Tun Ih Chiu, silahkan keluarkan senjatamu, kata Sulam. Hahaha tiba-tiba Tun Ih Chiu bergelak tertawa. Tupak Seng sudah mati, bagiku kedua gaotan yang selamanya mendampingi aku menjadi tidak berguna lagi. Maka kedatanganku hari ini tidak membawa apa-apa. Di balik kata-katanya itu hendak artikan kalau Tupak Seng belum mati, maka senjatanya masih dapat digunakan untuk melawan teman tua itu. Tapi sekarang dia tidak perlu, Agi menggunakan senjata untuk melayani kaum muda. Baik, Jika kau hendak melayani kami dengan bertangan kosong juga boleh sahut Bing Xia. Karena soalnya mengenai perebutan kedudukan Beng Chiu bagi Li Sulam, maka Bing Xia pikir takkan kehilangan gengsi melawan orang bertangan kosong dengan senjata mengingat Sulam dan dirinya adalah kaum muda. Tak terduga Tun Ih Chiu lantas menjawab dengan tertawa, Sebenarnya bertangan kosong juga boleh, Cuma tampaknya aku menjadi kurang hormat terhadap ayahmu. Begini saja, Aku akan sembarangan menggunakan sesuatu benda sebagai senjata. Chiu Xiheng, Harap suruh mengeluarkan ke-18 macam senjata agar Tun Ih Chiu memilih sendiri senjata yang akan dipakai, Ujar Tuhong. Tidak perlu, kata Tun Ih Chiu. Seorang pemain silat, setiap benda yang dipegangnya adalah senjata. Baiklah, nah peganglah benda yang kau hendak pegang, Tidak perlu omong kosong tengkai san menjengit dengan asran. Tun Ih Chiu tertawa, Katanya, Nona Tu, aku ingin pinjam sebentar genta besar markasmu ini di tengah ruang latihan silat itu tergantung sebuah genta tembaga beset. Bila ada urusan penting, Genta itu dibunyikan sebagai tanda berkumpul. Setelah bicara tadi, Tanpa menunggu jawaban Chiu Hong segera Tun Ih Chiu ayun tangannya dan mendadak genta raksasa itu jatuh ke bawah, Keruan orang-orang yang berada di dekat situ sama menyingkir ketakutan. Kiranya dengan sebuah metu uang Tun Ih Chiu menyambit dan memutuskan tali penggantung genta. Berbareng Tun Ih Chiu terus menubruk maju, Kedua tangannya menjulur dan genta itu kenapa dipegang olehnya. Padahal metu uang yang disambitkan itu bukan senjata rahasia Kim Chi Piao yang tepinya diasa hingga tajam, Tapi toh dapat memotong putus tali yang cukup besar itu. Tenaga dalam ini saja sudah cukup mengejutkan. Apalagi genta itu beratnya ada beberapa ratus kati, Ketika jatuh ke bawah, Untuk menangkapnya sedikitnya orang harus punya kekuatan beribu kati. Dalam sekejap saja Tun Ih Chiu sudah memperlihatkan dua macam kepandayan yang mengejutkan itu, Sekalipun orang tidak suka kepada pribadinya, Mau tak mau banyak juga yang bersorak memuji. Nah, dengan benda berat inilah aku akan main dengan kalian, Kata Tun Ih Chiu kemudian. Hayolah mulai. Li Kong Chiu, asalkan kalian dapat mengalahkan aku, Maka jabatan Beng Chiu ini boleh kau duduki. Sudah tentu Li Sulem tidak manda diejek, Tapi menghadapi musuh tangguh ia pun tidak berani. Gegabah, segera ia pasang kuda-kuda dan membuka serangan. Ia pikir genta besar ini sukar ditembus dari depan, Sebaik dia menyerang dari samping. Segera pedang berputar ke bawah dan ujung pedang menusuk Hong Ji Hyat di dengkul Tun Ih Chiu. Beng Bing Xia juga punya pikiran sama, Segera ia bekerja sama dengan Sulem, Secepat kilat pedangnya menusuk Ih Ji Hyat di pinggang lawan. Tak terduga Tun Ih Chiu ternyata sangat tangkas, Biarpun memegangi genta yang beratoh gerak-geriknya tetap sangat gesit. Sambil pegang genta ia terus berputar, Maka terdengarlah suara terang-terang dua kali, Serangan dari kedua sayap telah kena ditangkis semua. Li Sulem tidak merasa apa-apa, Tapi genggaman tangan Bing Xia sudah terasa kesemutan, Hampir-hampir pedang terlepas dari cekalan. Menyusul itu dengan cepat luar biasa Tun Ih Chiu lantas mendorong gentanya ke arah Li Sulem, Cepat Sulem berkelit, Dengan ilmu pedangnya yang lincah ia menghadapi lawan yang bertenaga besar itu. Serangan-serangan cepat terjadi pula, Terdengar serentetan suara nyaring tersentuhnya gentah oleh hujung pedang, Ternyata semua serangan Sulem dan Bing Xia kena dihalau oleh gentah besar. Melihat serangan-serangan selalu gagal, Segera Sulem dan Bing Xia ganti tipu serangannya, Seringkali menyerang sungguh pun kadang hanya pancingan belaka, Mereka tidak membentur gentah lawan lagi, Tapi mencari lubang kelemahan musuh. Meski tenaga Tun Ih Chiu sangat besar, Tapi gentah yang digunakannya itu betapapun terlalu besar, Sehingga kurang leluasa dimainkan sebagai senjata sebangsa pedang atau golok. Karena itu dia memang dapat berjaga dengan rapat, Tapi untuk balas menyerang menjadi kurang bebas. Pertandingan ini benar-benar lain daripada yang lain. Di tengah pertarungan sengit itu tiba-tiba Tun Ih Chiu menolak gentahnya ke tubuh Bing Xia, Namun Ginkang Sinona ternyata hebat sekali biarpun tenaga lemah, Terdengar suara angin mendesir, Bing Xia melompat ke atas, Kakinya menutul bagian atas gentah, Tubuhnya terus melayang lewat di atas kepala Tun Ih Chiu laksana burung terbang. Sebelum Bing Xia mencapkan kaki ke bawah, Ujung pedang sudah lantas menusuk tai cuhiat di punggung musuh. Saat itu Tun Ih Chiu sedang menahan tusukan pedang li sulem dari depan, Tapi mendadak sebelah tangannya merauk ke belakang, Dengan ilmu tangan kosong merebut senjata ia hendak merampas pedang Bing Xia, Begitu cepat dan tepat seakan-akan di punggungnya juga tumbuh mata. Namun Bing Xia juga cukup gesit, Tusukan pedang meleset segera ia menghindar ke samping. Koma lalu melancarkan serangan pula. Karena sebelah tangan Tun Ih Chiu terpaksa harus dipisahkan untuk melayani serangan Bing Xia dari arah belakang, Dengan sendirinya kekuatan gentahnya banyak berkurang. Sebaliknya dengan menyerang dari muka dan belakang, Posisi pertarungan itu seketika berubah, Belasan jurus kemudian Tun Ih Chiu sudah repot melayani, Beberapa kali hampir-hampir ia termakan oleh pedang li sulem. Diam-diam Tun Ih Chiu mengeluh, Mereka bertempur dengan keremen putar, Sedangkan gentah yang kupakai ini cukup berat, Lama-kelamaan bila sedikit lengah saja tentu akan memberi kesempatan pada mereka untuk menyerang. Karena pikiran demikian, Segera ia ganti keremen putar. Waktu itu li sulem masih coba menyerang dari depan. Sekonyong-konyong Tun Ih Chiu menggertak, Genta terus dilemparkan ke depan, Mulut gentah yang menganga itu terus memangkup ke atas kepala li sulem. Sulem terkejut, Untung dia keburu melompat minggir pada detik terakhir. Dalam pada itu bingsia juga telah menusup punggung Tun Ih Chiu. Namun Tun Ih Chiu sudah keburu melompat ke depan, Gentahnya didorong pula sebelum gentah itu jatuh ke tanah, Seketika gentah itu berganti arah dan menyamber ke jurusan bingsia. Dengan ginkang yang tinggi bingsia meloncat ke atas sehingga gentah itu melayang lewat bawah kakinya, Namun ujung pedangnya tidak urung menggeser gentah itu sehingga tangannya tergetar sakit, Waktu turun kembali ke bawah langkahnya juga rada sempoyongan. Sementara itu dengan cepat luar biasa Tun Ih Chiu telah memukul gentahnya dengan kepalan sehingga gentah itu kembali menyamber ke arah li sulem. Dan baru saja li sulem sempat meloncat untuk menghindar, Tahu-tahu Tun Ih Chiu memburu maju lagi, Gentah digosok pelahan terus ditolak lagi ke depan, Untuk kedua kalinya gentah itu melayang ke arah bingsia. Waktu itu bingsia baru saja berdir tegak, Napas masih memburu dan tahu-tahu gentah sudah menyamber tiba pula, Terpaksa ia harus menghindar lagi. Tapi tenaganya sudah lemah, Lompatannya kurang jauh, Sedangkan gentah musuh kedengaran sudah menyusul sampai di belakangnya. Diam-diam ia mengeluh jiwanya pasti akan melayang. Pada saat berbahaya itulah tiba-tiba ia merasa tubuhnya menjadi enteng dan mumbul ke atas. Kiranya I.I. sulem keburu melompat tiba dan menariknya meloncat ke sana dengan ginkang yang tinggi. Pada detik yang berbahaya itu, Para penonton ada yang menjerit khawatir bagi keselamatan bingsia. Di tengah jerit khawatir itu samar-samar sulem mendengar suara seorang perempuan yang seperti sudah dikenalnya. Tergetar hati sulem tapi dalam saat genting itu ia pun tidak sempat memikirkan suara siapakah gerangannya. Chiu Hang juga berkeringat dingin menyaksikan keadaan sulem dan bingsia yang terdesak itu, Ia bermaksud menyuruh kedua kawannya itu mengakhiri pertandingan itu saja dan mengundurkan diri. Tapi kalau mereka menyerah kalah, meski jiwa selamat, namun kedudukan Beng Chiu terang akan amblas dan jatuh ke tangan Tun Ih Chiu. Sedang ragu-ragu, Chiu Hang melihat keadaan di tengah kalangan sudah mulai berubah. Semula sulam dan bingsia memang rada repot diubar oleh gentah musuh, tapi lama mereka menjadi tenang dan bisa saling membantu, mereka terus berlari mengitar kalangan untuk mengelak. Sebaliknya Tun Ih Chiu harus menggunakan tenaga untuk menggeser dan menolak gentahnya yang berat itu. Sebab itulah keadaan sekarang menjadi adu kekuatan bertahan, bila Tun Ih Chiu kehabisan tenaga dan menghentikan melayangnya gentah, hal ini berarti memberi kesempatan bagi li sulem berdua untuk melancarkan serangan balasan. Rupanya Tun Ih Chiu menjadi gopoh juga sehingga kehilangan sabar, satu kali ia menolak terlalu keras sehingga gentah melayang dengan cepat ke depan, untuk menyusulnya sudah rada kasib. Kesempatan ini tidak disiakan li sulem, cepat ia menyusup lewat amping gentah dan secepat kilat sudah menerjang ke hadapan Tun Ih Chiu, pedangnya terus menusuk. Lantaran ketinggalan oleh melayangnya gentah yang lebih cepat itu, sekarang Tun Ih Chiu jadi berhadapan dengan li sulem dan terpaksa melawannya dengan tangan kosong. Dalam pada itu gentah yang kehilangan kemudi itu sudah melayang keluar kalangan, para penonton sama menyingkir dengan ketakutan. Tapi ada beberapa orang yang kurang cepat menghindar, tampaknya mereka pasti akan hancur tertimpa oleh jatuhnya gentah itu. Justru di tengah jerit kaget dan khawatir orang banyak itulah, tiba-tiba sesosok bayangan melayang datang secepat burung terbang. Ketika semua orang mengetahui apa yang terjadi, terdengarlah suara terang yang keras, gentah itu telah jatuh di tanah dan di atas gentah berduduk seorang dengan ongkang. Hi, Beng Tai Hiap seru orang banyak berbareng. Kiranya orang ini adalah Beng Xiao Kang, ayah Beng Xia. Kedatangannya tepat pada saat gentah raksasa itu melayang keluar kalangan, segera ia meloncat ke atas, dengan kera membuat berat tubuhnya ia tekan mentah gentah itu sehingga jatuh ke bawah sebelum melayang jauh ke sana. Sementara itu Beng Xia sedang menerjang ke arah Tun Ihe Chiu, ia menjadi kegirangan melihat kedatangan Seng Ayah sehingga rada merandek di tempatnya. Dengan sendirinya Li Sulem sendirian menjadi kewalahan melawan Tun Ihe Chiu, sekali tersentil, kontan pedangnya, encelat dari cekalannya. Beng Xia tersentak kaget, lekas-lekas Xia tangkap pedang Sulem itu dan berlari maju untuk menahan desakan Tun Ihe Chiu sambil mengangsurkan kembali pedang kepada Li Sulem. Tun Ihe Chiu, kau sudah kehilangan senjata, apakah kau masih leluasa untuk bertempur lagi seru Beng Xiao Kang sambil maju ke tengah kalangan dengan mengangkat gentah besar? Apakah aku mesti dianggap kalah sahut Tun Ihe Chiu dengan gusar? Baik, anggap saja kedua bocah itu yang kalah dan babak berikutnya Iyar aku yang main dengan kau, ujar Beng Xiao Kang. Tun Ihe Chiu terkejut. Apa? Kau juga mau bertanding dia menegas. Kalau kau sudah melarak anak perempuanku, memangnya aku hanya berkelakar saja dengan kasahut Beng Xiao Kang. Baiklah, anggap pertandingan tadi seri saja, kata Tun Ihe Chiu. Nah, Beng Tai Hiap, tentu kau tak perlu marah lagi bukan? Bukan maksudku berkelakar dan juga tidak marah padamu, pendek kata babak berikutnya aku yang turun kalangan untuk bertanding dengan kau, kata Xiao Kang. Pertandingan ini dalam rangka perebutan Beng Chu, aku membantu pihak Li Sulem, menurut peraturan aku diperbolehkan bertanding dengan kau bukan? Menurut aturan pertandingan, setiap orang berhak bertanding dua babak bila mana babak pertama mendapat kemenangan. Maka Tun Ihe Chiu menjadi serba susah. Kalau dia anggap dirinya mengalahkan kedua lawannya, mau tak mau ia harus terima tantangan Beng Xiao Kang yang merupakan tenaga baru dan terkenal dengan pedang sakti di dunia Kang Ou. Dia hanya dapat mengalahkan pertandingan dengan Beng Xiao Kang yang jika ada menyerah kalah terhadap Li Sulem dan Bing Xia, sudah tentu dia tidak sudi mengaku kalah begitu saja. Dalam keadaan serba sulit itu, tiada jalan lain terpaksa Tun Ihe Chiu menjawab, baik, pertandingan tadi boleh dianggap seri. Dan kalau Beng Tai Hiap ingin mencoba diriku, babak berikutnya terpaksaku layani. Cuma aku tidak membawa kedua senjataku, kalau dikalahkan Beng Tai Hiap rasanya masih ada harganya. Hektometer, kau tidak perlu khawatir, masakah orang Shibeng dapat menarik keuntungan darimu bila kau bertanding tanpa senjata ujar Xiao Kang. Nah, ingin ku tanya lebih dulu, senjata apa yang akan kau pilih? Tiba-tiba Tun Ihe Chiu mendekati genta dan berkata, aku akan teat menggunakan benda berat ini saja. Rupanya Tun Ihe Chiu menyadari biarpun bersenjatakan sepasang gaetan yang biasa dia pakai juga sukar melawan pedang sakti Beng Xiao Kang yang lain itu, maka ia pikir ada lebih baik menggunakan genta besar itu saja, dengan demikian malah akan lebih menguntungkan baginya dalam hal pemakaian senjata. Hal ini terbukti dari pertandingannya dengan Sulam dan Bing Xia, genta itu ternyata lebih enak digunakan melayani kedua pedang Li Sulam dan Bing Xia. Sudah tentu Beng Xiao Kang bukan Sulam dan Bing Xia, akan tetapi ia cuma sendirian dan tak bisa mengerubutnya dari muka dan belakang, untuk melayani tentu akan lebih gampang. Sebab itulah Tun Ihe Chiu memutuskan tetap memakai genta itu sebagai senjata. Bagi semua hadirin, termasuk Tun Ihe Chiu sendiri, semuanya menganggap Beng Xiao Kang pasti akan menggunakan pedang sebagai senjata andalannya, lantaran itulah Tun Ihe Chiu merasa tidak perlu tanya senjata apa yang hendak digunakan lawan itu. Tak terduga Beng Xiao Kang lantas berkata, baiklah, jika kau menggunakan genta besar itu, maka aku hanya bertangan kosong saja agar lebih menguntungkan kau dalam hal senjata. Tentu kau tidak perlu banyak omong lagi. Ucapan Beng Xiao Kang membuat semua orang terkejut. Sekali Tun Ihe Chiu mendorong gentanya berarti tenaga yang dikerahkan ribuan kati, hal ini masakah mampu ditangani dengan badan manusia biasa. Li Sulam juga merasa heran dan sayang pula tak bisa menyaksikan ilmu pedang Beng Xiao Kang yang terkenal itu. Nanti dulu tiba-tiba Beng Xiao Kang berkata pula dengan tertawa, tadika sudah bertanding satu babak, dalam hal tenaga rasanya tidak enak jika aku menarik keuntungan darimu. Boleh begini saja, harap nona tu menyulut sebatang hiu, dupa, dan menancapkan di atas tanah hanya sepertiga bagian batang hiu itu. Chiu Hang rada bingung atas permintaan itu, tapi ia pun menuruti, ia suruh ambil sebatang hiu dan ditancapkan ke dalam tanah sehingga tinggal sepertiga bagian yang masih kelihatan di atas tanah. Lalu dengan pelahan Beng Xiao Kang berkata pula, sekarang kita boleh mulai, bila api dupa itu padam dan pertandingan kita belum berakhir, maka anggaplah kau yang menang. Padahal waktu menyala sepertiga bagian sebatang dupa itu kira-kira sama dengan waktu pertandingan bersenjata selama tiga puluhan jurus saja. Rupanya Beng Xiao Kang menghitung jumlah jurus pertandingan, maka memberi kelonggaran kepada Tun Ih Chiu. Memangnya yang dikhawatirkan Tun Ih Chiu adalah tenaganya yang sudah banyak terbuang karena pertandingan melawan Li Sulem tadi, kini usul Beng Xiao Kang itu tentu saja sangat kebetulan baginya. Tapi di samping girang ia pun mendongkol pula, sebab dengan kira begitu menandakan pula Beng Xiao Noh Kang sangat memandang enteng kepadanya dan yakin dalam waktu nyala api sepertiga bagian batang hiu itu pasti akan dapat mengalahkannya. Dengan gusar akhirnya Tun Ih Chiu menjawab, Baiklah, kau sendiri yang menghendaki, kalau kau kalah jangan menyesalkan diriku. Ya, asalkan api dupa padam dan kau masih sanggup melawan, maka aku akan mengaku kalah. Nah, mulailah sekarang, tak perlu banyak omong kata Xiao Kang dan minta Tzu Hang menyalakan api dupa. Setelah diberi kelonggaran itu dengan sendirinya Tun Ih Chiu menulur waktu lagi, Ia sudah ambil keputusan akan melancarkan serangan-serangan lebih dulu, habis itu barulah akan bertahan sekuat mungkin. Segera ia angkat genta besar itu dengan gaya tai esen apteng, gunung raksasa menindih kepala, segera ia mengepluk ke atas kepala Beng Xiao Kang. Ternyata Beng Xiao Kang tidak berkelit juga tidak menghindar, tubuhnya cuma mendak sedikit. Telapak tangan kiri menabok genta, kepalan kanan menyusup menghantam pula. Maka terdengarlah suara terang yang keras memekak telinga. Beng Xiao Kang tertampak tetap berdiri di tematnya tanpa menggeser sedikitpun, sebaliknya Tun Ih Chiu tergetar mundur beberapa tindak malah. Kiranya sekali tabok dan sekali hantam tadi, sekaligus Beng Xiao Kang telah menggunakan tenaga lunak dan tenaga keras berbareng. Tabokan tangan kiri telah menyampingkan tenaga dorong yang kuat dari lawan, habis itu kepalan menghantam sehingga lebih kuat daripada tenaga lawan, hal ini berarti dua arus tenaga menyerang kembali kepada Tun Ih Chiu sendiri. Keruan Tun Ih Chiu tidak tahan, masih boleh juga dia hanya mundur beberapa tindak saja dan tidak sampai terjungkal. Setelah kecundang sekali, segera Tun Ih Chiu menggunakan posisi bertahan, gentah selalu bertereng di depan dada dan tidak didorong lagi untuk menghantam musuh. Seketika banyak orang menyoraki dan mengolok-olok. Ada yang mengejek, huh, tidak tahu malu. Apa ingin mengulur waktu ada yang menyindir, katanya mau rebut jabatan Beng Chiu, tapi kenapa main mengkeret seperti kura, tahu malu tidak? Namun Tun Ih Chiu anggap tidak dengar atas ejek tawa orang-orang itu. Tun I Lo Ji, gentah ini takkan bisa melindungi kau, sekalipun kau ingin menjadi kura yang mengkeret juga tidak jadi, ujar Beng Xiao Kang dengan tertawa. Berbareng ia terus mendesak maju teng, kembali kepalan menghantam di atas gentah. Penakap pukulan Beng Xiao Kang ini hanya menggunakan tenaga sendiri dari balik gentah sehingga Tun Ih Chiu masih sanggup bertahan, namun tangan yang memegang gentah terasa sekali kaku pegal. Sekali mulai menyerang, segera pukulan Beng Xiao Kang selanjutnya susul-menyusul sebagai air bah yang membanjir. Ia menghantam dengan kepalan, ia menabok dengan telapak tangan, dalam sekejap saja ia sudah memukul tujuh kali dan menabok delapan kali, suara terang-terang berbunyi berulang memekak telinga. Kalau orang yang menonton di samping dapat menutupi kuping masing-masing untuk menahan getaran suara keras itu, sudah tentu Tun Ih Chiu tak dapat berbuat demikian, ia harus jinjing gentah besar itu sehingga anak telinganya seakan-akan bergetar pecah oleh suara nyaring itu. Hanya sebentar saja Tun Ih Chiu sudah merasa nafas memburu dan darah bergolak di dalam rongga dada, setiap kali pukulan Beng Xiao Kang mengenai gentah, setiap kali pula dadanya merasa seperti dipalu dengan keras. Diam-diam Tun Ih Chiu mengeluh, sebelum kehabisan tenaga, cepat ia ganti siasat bertempur, sekuatnya ia lempar gentah ke depan. Tadi ia telah menguberli sulem dan Beng Beng Xia dengan gentah yang dikemudikan berada di atas angin. Sekarang dia tidak sanggup bertahan, terpaksa ia mengulangi caranya tadi, walaupun dia harus lebih banyak mengeluarkan tenaga. Tapi sebagian batang dupa yang menyala itu kini sudah tinggal sepotong kecil saja, menurut perhitungan Tun Ih Chiu, asalkan Beng Xiao Kang tiga kali menghindari timpukan gentah saja tentu api dupa itu sudah padam. Padahal Beng Xiao Kang menyatakan sendiri, bila api dupa padam, dia akan menyerah kalah. Di luar dugaan Tun Ih Chiu, justru Beng Xiao Kang menghendaki dia berbuat demikian. Ketika gentah dilemparkan ke depan, segera Beng Xiao Kang bersuit panjang, bentaknya, bagus berbareng ia. Terus meloncat memapak gentah yang menyamber tiba dari depan itu, ia keluarkan kemahirannya cara mengalihkan tenaga serangan lawan, telapak tangannya menabok pelahan, seketika gentah itu berganti arah DN berbalik menyamber ke jurusan Tun Ih Chiu, keruan Tun Ih Chiu kaget, cepat ia menggeser kian kemari dalam bentuk zip-zak, walaupun terhindar juga oleh timpaan gentah, tapi serba konyol juga tampaknya. Bagus, ini senjata makan cuan sorak Teng Hai San. Dengan tertawa Bing Xiao juga berkata, anggapnya kaum ciam puat tapi situa Tun Ih Chiu ini ternyata harus meniru kepandayan kita, entah dia tahu malu atau tidak. Kiranya Kera, Tun Ih Chiu menghindarkan gentah yang menyamber balik itu tepat sama seperti Kera Sulem dan Bing Xiao berlari tadi. Maka Ih Sulem juga berkata dengan tertawa, sayang lawannya ialah ayahmu, biarpun dia meniru Kera kita juga sukar terhindar dari kekalahan. Walaupun begitu, dalam hati Sulem merasa khawatir juga soalnya bukan kepandayan yang bertanding. Koma tapi adalah soal waktu, sepertiga bagian batang depa yang disulut itu dalam waktu singkat akan habis terbakar, kini sisanya hanya tinggal sedikit saja. Bila api dupa padam, itu berarti Beng Xiao Kang harus dianggap kalah biarpun nanti Tun Ih Chiu roboh terhantam gentahnya. Dalam pada itu mendadak terdengar suara teng satu kali pula, kembali Beng Xiao Kang menghantam gentah sehingga menyamber lebih epat ke depan. Pada saat kepepet, daya pikir Tun Ih Chiu menjadi tambah cerdik pula, seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mengamat-amati gerak gerik Beng Xiao Kang. Bila telapak tangan Beng Xiao Kang menghantam arah kiri, segera ia mendahului berkelit ke sebelah kanan. Tak tersangka kera Beng Xiao Kang menggunakan tenaga pukulannya ternyata sukar diraba, ia sengaja membiarkan lawan melihat gerak pukulannya untuk memancingnya masuk perangkap. Suatu kali tampaknya dia menabok ke arah kiri, tapi ketika kena gentah, tenaga yang digunakan adalah tenaga memelintir, tenaga efek. Maka terdengarlah teng satu kali, baru saja Tun Ih Chiu berkelit ke kanan, tahu-tahu gentah juga ganti haluan dan menyamber ke arahnya. Keruan kejut Tun Ih Chiu tak terkatakan, hampir Sukma meninggalkan raganya. Untuk berkelit rasanya sudah kaset, terpaksa ia menjatuhkan diri ke bawah sambil berguling-guling ke samping. Dengan cepat luar biasa Beng Xiao Kang lantas memburu maju, kedua tangan memegang gentah, mulut gentah yang mengangat tepat mengancam di atas batok kepala Tun Ih Chiu, bentaknya, sekarang kau menyerah atau tidak? Dalam keadaan begitu, asalkan Beng Xiao Kang menjatuhkan gentahnya, seketika jiwa Tun Ih Chiu pasti melayang. Tiada pilihan lain, terpaksa Tun Ih Chiu berseru, ampun Beng Tai Hiap. Aku, aku mengaku kalah. Beng Xiao Kang bergelak tertawa sambil langkat gentahnya lalu bertanya, Nona Chiu, api dupa padam belum? Tepat sekali waktunya, api dupa masih merah membara sahut suhang dengan tertawa. Waktu Tun Ih Chiu merangkak bangun dan memandang api dupa, ternyata persis baru habis terbakar dan masih ada sisa satu titik pucuk api yang belum padam. Diam-diam Tun Ih Chiu gegetun dan merasa sial, cuma kalau sanggup bertahan sejenak lagi, betapapun Beng Xiao Kang harus mengaku kalah padanya. Setelah menaruh gentahnya, lalu Beng Xiao Kang berkata, Jika kau sudah mengaku kalah, bolehlah kau pergi saja. Hendaknya untuk selanjutnya kau bisa perbaiki dirimu dan tidak berbuat kejahatan lagi. Begundal Tun Ih Chiu ada belasan orang, kecuali Liutong Tian bertiga yang sudah pergi lebih dulu, sisanya masih cukup banyak. Tapi begitu pertandingan berakhir, sebagian di antaranya serentak mengerung menilih Sulem untuk memberi selamat padanya yang pasti akan menduduki jabatan Beng Chiu itu. Sebagian lagi merasa tertipu oleh Tun Ih Chiu yang diam-diam bersekongkol dengan Mongol, karena itu tiada seorang pun yang mau mendekatinya lagi. Tentu saja Tun Ih Chiu kehilangan muka dan terpaksa mengeloyor pergi seorang diri. Utusan pemerintah Song Juk Amaju menyampaikan selamat kepada Li Sulem dengan permintaan agar Sulem dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan Mongol dan Kim. Akan tetapi, dengan sikap dingin Li Sulem menyatakan pihaknya mempunyai pendirian dan cita-cita perjuangan sendiri dan tidak terikat di bawah perintah kerajaan Song. Lantaran tidak memperoleh kata sepakat, terpaksa utusan Song juga mengeloyor pergi meninggalkan gunung. Siapakah gerangan Cien Hang dan dari mana asal-usulnya? Kemana perginya N.I.O. Wan dan bagaimana pengalaman selanjutnya?